Pemirsa Kapolgras Moro Jambi beramanat, mutasi merupakan penyegaran, merupakan hal yang dibutuhkan oleh organisasi dalam rangka menjaga mobilitas dinamika untuk perkembangan tunggal tugas sekaligus dalam rangka pembinaan karir bagi personil yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan sistem manajemen pembinaan sumber daya manusia, pada hakikatnya tugas dan jabatan yang diterima merupakan amanah yang harus disyukuri dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk pengabdian pertanggungjawaban dan ibadah. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolres Kompol Stephen Kurniawan, para Kabak, para Kasat, para Kasih, para Kapolsek, para Staff dan Bayangkari, dan personil Polres Moro Jambi. Pertempat di halaman Polres Moro Jambi, Senin 6 Maret 2023, pukul 8, waktu Indonesia Barat. Saat ini tugas sebagai anggota Polri semakin berat, sedangkan semakin banyak tuntutan untuk kedepannya. Anggota Polri harus terbabisa dalam melaksanakan tugas, khususnya bagi seluruh personil Polres Moro Jambi, agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan Tri Brata, Catur Prasetya, Undang-Undang Kepolisian, dan peraturan yang berlaku di institusi Polri. Ia menyampaikan selamat atas jabatan yang diterima dan diemban saat ini. Dirinya yakin dan percaya bahwa dengan pengalaman tugas yang dimiliki, mampu dan sukses dalam menjalankan tugas di Polres Moro Jambi ini. Baik, terima kasih. Jadi hari ini dilaksanakan setiap bagi kapak kelop, kasat sanata, kasat intel, kasat imas, serta kasiumas, dan disudah punah tugas untuk personil Polres Moro Jambi. Ya, semoga dalam kegantian seluruhnya wajib masuk ke dalam kolor bahan. Dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kinerja Polres Moro Jambi ke depan. Jadi upaya untuk ke depannya itu bagaimana? Ya, yang jelas saya perintahkan untuk pejabat baru segera pelajari dan melaksanakan konsolidasi dengan staff-staffnya untuk melaksanakan tugas-tugas ke depannya. Dari Kabupaten Moro Jambi, Nova Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.